Halo guys, kembali lagi bersama aku Samuel Jadi pada video kali ini aku akan Mentutorialkan counter Counter dari hero Amon Jadi hero baru ini ya Hero teh kucing ini guys ya Jadi Amon ini ada counternya guys ya Jadi ada banyak banget counternya Tapi disini tuh terperinci guys, jadi disini aku bakalan jelasin secara langsung ya Intinya counter Amon adalah Hero-hero yang skillnya tuh Nggak lock guys ya, yang skillnya tuh nggak ngelock Karena Amon ini kan OP-nya tuh dia di pasifnya Yang bisa ngilang itu loh Nah jadi intinya kalian tuh harus meng-counter dengan hero-hero yang nggak lock Dan satu lagi, nggak cuma itu Harus hero-hero yang nge-burst guys Jadi langsung mati guys, kenapa? Karena Amon tuh kalau habis ilang guys Jadi dia tuh ilang, dia tuh Ragen-nya tuh kenceng banget guys Jadi kalau kalian pake hero-hero yang nggak nge-burst Kayak DPS, kayak Contohnya Tamus gitu guys ya Atau hero yang lain yang nggak langsung matiin Yang nggak langsung matiin Amon-nya gitu guys ya Itu susah banget ya Pokoknya intinya Amon tuh harus di-burst Dan harus dengan skill-skill yang area Yang nggak ngelock intinya guys Oke jadi nggak usah lama-lama lagi Kalian penasaran kan hero-nya apa aja Dan disini aku akan tutorial-kan juga Untuk emblem, item, build, dan segala macamnya guys Oke jadi nggak usah lama-lama lagi Kita langsung kesana Let's go Oke untuk hero pertama disini adalah Kagura ya guys ya Kenapa Kagura? Karena skill-nya Kagura tuh semua area Dan kalau Amon lagi pasif Lagi ngilang itu guys Itu bisa di-hit ya Atau diserang pake payungnya ini guys Nah Dan nggak cuma itu Kagura bisa nge-burst ya Amon Karena Amon tuh kalau ngilang kan Ragen-nya kenceng banget ya Itu Kagura bisa nge-burst langsung pake Kumbo-kumbo skill-nya yang luar biasa sakit ini guys ya Jadi Kagura ini bener-bener counternya Amon guys Bener-bener Amon tuh nggak bisa gerak Dia mau pake pasif juga nggak efektif Lawan Kagura guys ya Intinya hero-hero burst kayak Kagura ini Bakalan bagus banget Untuk melawan Amon guys ya Untuk hero berikutnya disini Adalah Kaja ya guys ya Dimana dia punya skill 1 Untuk meng-cancel ya Untuk meng-cancel pasifnya Amon Dan nggak cuma itu Dia bisa meng-solo kill Amon dengan cepat guys ya Jadi intinya tuh nge-burst ya guys ya Dengan tarik skill 2 dan skill 1-nya Itu bisa nge-burst Amon dengan cepat dan singkat guys Jadi mantep-mantepnya buat Kaja Ini bener-bener counternya Amon banget guys Oke disini hero berikutnya adalah Gusion ya guys ya Kalian tau kenapa Gusion Pertama skill 2 dan skill 1-nya Bisa meng-cancel untuk pasifnya Amon Dan nggak cuma itu Si Gusion juga bisa nge-burst Amon dengan cepat guys ya Sehingga pasifnya tidak berfungsi Dan Amonnya akan langsung mati guys Kalau berhadapan dengan Gusion Cuma Gusion ini lagi nggak meta guys ya Tapi kalau kalian jago ya Kalian bisa lah pake Gusion untuk melawan Amon Apalagi kalian bersatu lan satu di God Land itu Easy banget guys Untuk pake Gusion lawan Amon ya Kalian bisa bener-bener solo kill dia gitu guys Cuma kalau memang Amonnya jago ya Susah guys Karena dia udah OP juga Oke Oke untuk hero berikutnya disini adalah Harley guys ya Dimana skillnya Harley itu area semua ya Nggak tanpa lock semua Kecuali ultinya memang lock guys untuk Harley guys Jadi untuk Harley mainnya rada Kalian harus bener-bener sembunyi Jadi sebelum dia pasif tuh Kalian harus sudah ulti duluan guys ya Kenapa aku tetap pilih Harley Walaupun skill ultinya lock gitu guys ya Karena Harley ini bisa nge-burst si Amon guys Jadi Amon tuh walaupun nanti pake pasif Nge-heal Tetap si Harley ini bisa nge-burst Jadi mantep banget ya Buat Harley kalian bisa burst langsung aja Nah Walaupun dia pasif guys Dia nggak bisa karena-karena kartu terus Dan kalau waktu dia pasif Dan ulti kalian akan meledak Dan dia akan tetap mati guys Jadi bagus banget ya Harley untuk meng-counter Amon Agar dia nggak bisa nge-regen terus-menerus Oke guys Untuk hero berikutnya disini ada Lancelot Kenapa Lancelot ya Jadi tadi kita bahasnya Magi-Magi mulu guys ya Karena memang Si banyak skill-skill yang nge-burst itu Dari Magi guys ya Jadi tadi nanti kita bahas Magi-Magi ya Gampang kayak ngarahin ke Amon gitu guys Karena kalau dia ngilang tuh lari juga cepet guys Dan disini kita akan bahas Assassin ya Bukan Magi Assassin yang bisa nge-burst ya Terus salah satunya ada Lancelot ya guys ya Walaupun dia nggak nge-burst Dia juga bisa matiin pasifnya Dengan skill 1 guys Jadi Nggak cuma nge-burst ya guys ya Nggak cuma nge-burst atau nggak ngelock Yang penting kalian tuh bisa kayak Ada skill-skill yang bisa membuat Pasifnya Amon itu mati guys Kayak skill 1 yang Lancelot ini salah satunya guys ya Jadi walaupun dia nanti Apa? Pake skill 1 Kalian tetap bisa matiin Walaupun dia pasif Kalian bisa matiin pake skill 1 kalian guys Dan kalian juga bisa nge-burst pake Hero Lancelot ini guys ya Jadi ya Rancelot ini patut diperhitungkan Untuk menjadi counternya Amon guys Mantap banget Oke guys Untuk hero-produk yang disini Tidak lain dan tidak bukan Adalah pembunuh para monster ya guys ya Jadi namanya adalah Vale guys Jadi Vale ini Bagus banget ya Untuk meng-counter Amon ya guys ya Karena dia bisa nge-burst Dengan 3 skill saja Si Amon akan langsung meninggal guys ya Nggak sempet dia pasif-pasif Tegucing udah nggak sempet guys ya Intinya karena Vale ini udah pasti meninggal Jadi mantap banget itu Si Vale untuk meng-counter Amon guys ya Oke guys Untuk hero-produknya disini adalah Elise Kenapa Elise guys? Karena Elise mempunyai ulti yang DPS Walaupun dia tuh DPS ya Walaupun tidak aku bilang nggak boleh DPS Tapi kalau ada DPS yang terus-terusan kayak gini guys Nah Itu akan membuat Amon nggak bisa pasif guys Jadi Amonnya tuh nggak bakal bisa pasif Karena pasifnya kan kalau kena damage itu bakalan hilang guys Nah kalian tinggal pepet aja pake Alice Kemana pun dia pergi Kalian pepet pake ulti gitu guys Itu bakalan kayak intinya Amonnya tuh Jadi nggak punya pasif guys Kalau kalian bisa meng-counternya dengan Elise guys Jadi Elise ini mantap banget ya Untuk meng-counter si Amon guys Intinya kalian tuh harus memepet dia terus guys ya Kalau kalian nggak mepet dia ya Bercuma guys kalian pick Elise gitu guys Oke guys Tadi kita udah membahas hero-hero counternya ya guys ya Sekarang kita akan membahas Untuk item counternya si Amos guys ya Jadi aku akan bahas item-item yang lebih spesifik aja guys ya Untuk yang pertama ya guys ya Itu adalah Saya Halbert Jadi kalian bisa pake salah satu ya Saya Halbert N-O-D Ya N-O-D ya N-O-D atau yang ini guys Apa? Dominus Ice guys ya Intinya Amon tuh kan kalau dia pasif itu ngerisinya tuh bakalan kenceng banget Ya kalau kalian pake salah satu dari item ini Itu bakalan bagus banget untuk mengurangi rejend dia Tapi ini bukan counter alami guys Cuma buat ngurang-ngurangin aja Buat support-support gitu guys ya Jadi nggak sebenernya kayak counter alami gitu ya Untuk counter alami disini adalah Aku pilih glowing one guys Kenapa glowing one? Karena glowing one tuh kalau si Amon kena magic damage itu bakalan kebakar-bakar gitu guys ya Dan kalau dia kebakar-bakar gitu Dia nggak bakal bisa pasif guys Jadi intinya kayak gitu guys ya Jadi muter-muter aja guys Intinya dia tuh nggak boleh pasif guys ya Jadi pake glowing one ini bagus banget untuk mematikan pasifnya dia Karena dia bakalan kena bakar terus Sehingga kalau dia pasif Dia akan langsung kayak muncul ke wujud asli lagi gitu guys ya Jadi dia tuh nggak bisa pasif Kalau kena si glowing one Untuk pertahanan disini kalian bisa pake ini guys Pake winter Karena ultinya si Amon itu kan kayak lama gitu guys Kayak terus Terus gitu guys ya Itu kalian bisa kalian pake winter guys Jadi waktu dia kayak ulti lama gitu guys ya Kalian bisa pencet winter Sehingga kalian nggak kena ultinya guys ya Jadi winter ini bagus banget untuk meng-counter si Amon Teh Kucing ini guys Untuk item defense disini Kalian bisa pake radian guys ya Disini kenapa aku Sarankan pake radian Padahal kalau kalian liat Amon itu kayak ngeburst gitu ya Ngeburst crot gitu guys ya Dia tuh memang ngeburst Tapi dia ngeburstnya pake DPS Jadi maksudnya tuh Dia kan pake dagger-dagger kayak Gusion itu guys ya Dan dagernya tuh lebih banyak daripada Gusion guys Bisa sampai 20 dagger gitu guys ya 20 dagger dan damage-nya kecil gitu loh Nggak sampai ngeburstnya gimana Cuma karena dikali banyak dagger Makanya kayak ngeburst gitu loh Nah makanya bagus banget Kalau kalian pake radian Per dagernya tuh akan diperhitungan sebagai magic damage Dan kalian akan Membuat stack radian tuh penuh guys Jadi itu penjelasannya guys Kenapa kalian wajib pake radian Kalau lawan Si Amon Jangan pake Athena ya Kalau udah late game Dan Amonnya sakit banget Yaudah kalian pake Athena Nggak apa-apa Intinya kalian harus pake radian guys ya Untuk meng-counter Damage-nya Amon guys Oke jadi gitu guys Terima kasih guys Kalian-kalian udah menyaksikan video ini Semoga bisa membantu ya guys ya Terima kasih telah menonton See you on next video Bye-bye 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 Terima kasih.